Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan ibu dalam pembelajaran matematika Pada kali ini kita akan belajar materi Skala pada dena Oh iya, sebelum memulai kita ucapkan basmala terlebih dahulu yuk Bismillahirrohmanirrohim Simak baik-baik ya video pembelajaran ini Karena setelah selesai menyimak Kalian kerjakan soal yang telah dipersiapkan Hubungan skala dan jarak sebenarnya pada dena Masih ingat video pembelajaran tentang skala minggu lalu Tentang mencari jarak sebenarnya atau ukuran sebenarnya Ya, JS sama dengan JP per S Atau kita menuliskannya bisa juga JS sama dengan JP dibagi S Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ini Kebun Pak Syarif berbentuk persegi panjang dengan skala 1 banding 700 Dengan panjang pada dena adalah 16 cm Dan lebar 12 cm Berapa meter persegi luas kebun Pak Syarif yang sebenarnya? Kita tuliskan diketahui Skala 1 banding 700 Panjang pada dena 16 cm Lebar pada dena 12 cm Yang ditanya luas kebun Pak Syarif sebenarnya Nah, untuk mencari luas kebun Pak Syarif sebenarnya Kita harus terlebih dahulu mencari panjang kebun sebenarnya Nah, kita menggunakan rumus JS sama dengan JP dibagi S JP-nya adalah disini panjang pada dena 16 cm dibagi Skalanya 1 per 700 Nah, ini berlaku perhitungan pembagian pada pecahan Sehingga 16 dikali 700 per 1 Didapatlah hasil 11.200 cm Nah, cm ke meter kita harus ubah dulu Satuannya dari cm ke meter Sehingga didapat 112 meter Setelah mendapatkan panjang kebun sebenarnya Kita mencari lebar kebun sebenarnya Rumus yang dipakai masih sama JS sama dengan JP dibagi S JP-nya disini adalah lebar kebun pada dena Yaitu 12 cm Dibagi skalanya 1 per 700 Sehingga didapatlah 8.400 cm Satuan cm Satuan cm Kita ubah menjadi meter Sehingga didapatkan 8.400 cm Maaf, maksudnya didapatlah 84 meter Setelah kita dapatkan panjang kebun sebenarnya Dan lebar kebun sebenarnya Maka kita baru bisa menentukan luas kebun sebenarnya Kebun pasarif itu berbentuk persegi panjang Sehingga kita mencari luas persegi panjang Dengan rumus B x L B-nya 112 meter Kemudian L-nya 84 meter Sehingga diperolehlah 112 x 84 adalah 9.408 meter persegi Untuk materi yang kedua Kita akan menggambar dena Perhatikan contoh soal berikut Kebun busanti berbentuk persegi panjang Dengan panjang 8 meter Dan lebar 6 meter Skala pada dena adalah 1 banding 200 Buatlah gambar kebun busanti tersebut Diketahui panjang kebun 8 meter Nah, satuan meternya Kita ubah menjadi cm Sehingga didapatlah 800 cm Lebar kebun 6 meter Sama dengan menjadi 600 cm Skala pada dena 1 banding 200 Yang ditanyakan gambar dena kebun busanti Nah, untuk membuat gambar dena Terlebih dahulu Kita harus mencari ukuran kebun pada denanya Menggunakan rumus CB sama dengan S dikali CS Panjang kebun pada gambar Kita dapatkan Kita dapatkan 1 per 200 Ya, ini skala Dikali 800 cm Ya, ini panjang kebun Sehingga didapatlah 800 per 200 Sama dengan 4 cm Mencari lebar kebun busanti Mencari lebar kebun pada gambar Juga sama 1 per 200 Ini skala Dikali 600 cm Ini lebar kebun sebenarnya Sehingga didapatlah 600 per 200 Yaitu 3 cm Jadi, ukuran kebun busanti pada dena adalah 4 cm x 3 cm Kita gambarkan Dena kebun busanti yang berbentuk persegi panjang Yaitu 4 cm Panjangnya Kemudian, lebarnya 3 cm Dengan skala 1 banding 200 Agar kalian semakin bisa Maka, ibu harap kalian kerjakan latihan soal yang sudah ibu persiapkan Catat kembali soalnya di buku tulis Kemudian, kerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang telah ibu jelaskan Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Video pembelajaran ini Sudah selesai Tetap jaga kesehatan Tetap semangat Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya